Nanti kalau yang ke Indonesia itu Jadi pendampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman Supaya teman-teman tidak penasaran coklat-coklat apa saja yang saya bawa ya teman-teman Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mumak Mayun Teman-teman ini sekarang saya ada di kamarnya anak-anak ya teman-teman Ini lagi main-main sama nih anak-anak ya Sudah lama banget saya gak buat video teman-teman ya Karena ada salah satu alasan ya Alasannya yaitu kemarin saya operasi pengangkatan gigi geraham saya ya teman-teman Bagian sebelah kiri, bagian bawah ya, terus bagian belakang ya Itu gigi gerahamnya kan, biasanya kan kalau gigi geraham Kalau gigi-gigi itu tumbuhnya kan berdiri begini ya teman-teman Tapi gigi gerahamku ini tumbuhnya tuh miring teman-teman Terus di dalam gusi ya, di bawahnya gusi Jadi harus diangkat katanya dokter Pas lagi nyir-nyirnya lagi sakit, lagi kambuhnya Saya ke dokter gigi, terus dokter giginya bilang katanya gak bisa Ini harus diangkat, harus dimusnahkan gigi geraham ya Jadi apa namanya, kemarin tuh diadakan operasi Terus kiri saya tuh betul-betul bengkak banget Gak bisa ngomong teman-temannya, gak bisa ngomong secara leluasa Makanya saya gak buat video ya, sama sekali teman-teman Satu minggu lebih lah kayaknya, kalau gak salah ya Atau dua minggu bahkan ya Jadi gigi gerahamku yang dicabut itu kemarin Yang bawah, yang sebelah kiri bawah sama atas teman-temannya Yang sebelah kanan ini, mereka masih tumbuh secara normal Mereka berdiri, terus Tapi katanya dokter, gigi gerahammu yang bagian belakang banget Yang sebelah kanan itu tetap harus dicabut Soalnya mereka punya tempat itu gak terlalu banyak untuk tumbuh Tempatnya sedikit, jadi nanti kalau kambuh itu mereka akan bakalan sakit juga ya Tapi kemarin itu yang diangkat, yang dioperasi hanya sebelah kiri aja Saya bilang sama dokternya, kalau yang sebelah kanan itu jangan diri dokter ya Nanti aja pas pulang dari Indonesia baru dicabut ya Hari ini saya mau buat video, ngepakin barang-barang Yang nanti saya mau bawa ke Bulgaria sama ke Indonesia Kenapa ke Bulgaria juga teman-teman Soalnya omanya mereka ini bilang katanya Sebelum berangkat ke Indonesia, 3 bulan menetap di sana Bagaimana kalau kalian mengunjungi saya terlebih dahulu Yaudah lah, akhirnya kita satu minggu nanti mau mengunjungi Mau berkangen-kangenan sama omanya mereka Eh, sama omanya mereka maksudnya Omanya mereka itu cuma satu teman-teman Jadi sama omanya mereka Ini lihat teman-teman, udah pura-pura Udah lagi nikamannya Padahal tadi saya baru bersihin Ya Allah, ya sudah lah begini Bagaimana kok caranya begini teman-teman ya Anak-anak bikin saya stress Bikin saya pusing cepat tua Dan mamanya gak punya uang untuk nanti botoks Jadi begitu lah teman-teman ya Jadi saya mau bawa barang-barang nanti Yang untuk ke Bulgaria satu minggu Sama ke Indonesia tiga bulan Kalau yang ke Bulgaria nanti saya bawa baju-baju untuk musim dingin Masih dingin kan disini masih dingin Walaupun mataharinya bersinar seperti itu Tapi di luar sana masih dingin Dan gak terlalu banyak juga sih kita bawanya ya teman-teman Soalnya kan masih apa Soalnya kan cuma satu minggu Terus nanti kalau yang ke Indonesia itu Nanti kalau yang ke Indonesia kita bawa barang Kita bawa baju musim panas Kan disana kan selalu panas Ya iklimnya pasti begitu-begitu aja Walaupun hujan Tapi hawanya masih tetap panas kan Kalau di Indonesia Jadi kita bawa baju yang tipis-tipis Terus gak terlalu banyak ya Soalnya bajunya anak-anak juga yang musim Apa musim panas kemarin Itu kan sudah kekecilan ya teman-teman Jadi bajunya mereka yang udah kekecilan Kalau ke musim panas kemarin Itu saya sudah musnahkan Saya sudah apa namanya Saya sudah sumbangkan ya Disini kan ada tempat Biasanya kalau kita mau nyumbang sepatu Baju ada ya Kayak kontainer gitu besar gitu teman-temannya Jadi kita tinggal buang aja ke dalam Nanti dibagikan sama orang-orang yang tidak mampu Seperti itu ya Jadi ini kayaknya nanti saya bawa bajunya anak-anak Cuma sedikit saja ya Nanti bisa beli di Indonesia juga ya teman-teman Jadi kita langsung aja ngepakin barang Untuk ke Bulgara Selat Indonesia Bendingan teman-teman sebelum saya mulai ngepakin barang-barang Ngekoper Saya kayaknya harus tidurin ini si unyil kecil ini ya teman-teman Supaya nanti saya ngepakinnya tuh Apa bisa konsentrasi ya Ini anak juga Kayaknya harus anak-anak nih pada bobok dulu deh ya Kalau caranya begini nih Tidak bisa Tidak bisa konsentrasi ngepakin barang-barang Lihat ini Cantik Bobo yuk Eh bobok sayang Tuh liat kakaknya tuh Lihat ini teman-teman Kamar selalu berantakan seperti ini ya Kamarnya anak-anak Jadi kalau saya mau bersihin kamarnya anak-anak itu Ketika anak-anak main-main di luar sama bapaknya Atau tidak ketika mereka tidur ya Jadi kalau mereka tidur begitu Saya beresinnya tuh Pelan-pelan ya teman-teman Saya tidak bisa sekali seperti ini Lihat ini Aduh Ayo Kalian bobok udah Ya Allah Kenapa bisa seperti ini Udah ayo bobok Ayo bobok Akhirnya anak-anak bobok juga teman-teman Aduh Lelah Ibu muda ini Bentar teman-teman Saya mau minum dulu Jadi Tadi malam itu Saya udah milih-milih ya Baju-baju apa yang nanti Saya mau bawa ke Bulgaria Sama ke Indonesia Ya teman-teman Ini saya tunjukin sama teman-teman Jadi pendampakannya kurang lebih seperti ini Teman-teman ya Jadi Ini Disini saya akan jelasin ya Disini Disini ini ada pakaian ya Ini pakaian saya sama suami Ini segini aja Teman-teman Pakaiannya saya sama suami Ya Untuk nanti Kita Apa Bawa ke Bulgaria Selama satu minggu Terus ini pakaiannya anak-anak Pakaiannya si Marlon Depan ini Terus bagian belakang itu Pakaiannya si cantik Pakaiannya si cantik ini agak Agak banyak ya teman-teman Soalnya kan tau sendiri lah ya Kalau dia itu makan kan Pasti harus ganti-ganti baju Kotor terus loh ya Terus Kalau yang ini Ini pakaian untuk nanti ke Indonesia Gak terlalu banyak sih menurutku Iya gak sih teman-teman Kalau untuk ke Indonesia Tiga bulan Seiprit banget ini Ya gak apa-apa lah ya Kayaknya kalau di Indonesia Nanti kita juga akan Belanja-belanja Belanja baju Tidak mungkin Kalau setiap kita Apa namanya Liburan ya Pasti semua orang deh Setiap liburan tuh pasti Akan beli baju Di negara itu Iya kan Jadi seperti ini Ini pakaian anak-anak Ini bajunya si Marlon Sama si cantik Terus ini Bajunya suami Segini aja Yang dia mau bawa Saya bilang ini Yakin segini aja Iya udah yakin Segini aja Nanti kalau kotor tinggal cuci Pakai cuci Pakai cuci Pakai Memang kalau cowok tuh Agak sedikit simple ya Teman-teman Tidak mau rempong-rempong Dia bilang katanya Nanti kalau rusak Atau apalah Nanti tinggal beli aja Di sana Sudah Terus ini Bajunya saya Untuk nanti saya bawa ke Indonesia Juga ya teman-teman Segini aja Segini nih Terus ini Ini apa Apa namanya Cerana Cerana Kayak stocking gitu Untuk si cantik Sama Apa Sama ini Apa namanya Kaos kaki ya Ini Ini Baju Yang untuk nanti kita bawa ke Indonesia Segini Selama 3 bulan Terus itu Yang untuk nanti kita bawa ke Bulgaria Selama 1 minggu Terus yang ini Teman-teman Ini Coklat Ini coklat semuanya ya Teman-teman Yang nanti saya akan bawa ke Indonesia Nih Sebanyak ini Coklatnya ya Di dalam ini Supaya teman-teman Tidak penasaran Coklat-coklat apa saja Yang saya bawa ya Teman-teman Nih Nih Saya tunjukin satu-satu Ini Coklatnya ini Berbagai macam rasa ya Kok yang kecil ini Saya belinya memang banyak Berbagai macam rasa Terus ini Ada yang merek Milka juga Terus berbagai macam rasa juga Nih ya Ini kayaknya nanti saya akan beli coklat lagi Teman-teman Terus ini Untuk anak-anak ya Ini Ada Ada gambar Kelincinya Telur Ini juga ya Ini Saya beli tiga Terus Terus Apalagi Terus ini juga Nih Saya beli Berapa ya Tiga juga Kayaknya Kalau tidak salah Ini nanti di dalamnya Ada ini ya Teman-teman Kayak apa Bungkus kecil Begitu ya Bungkusnya tuh Seperti ini Nanti kecil-kecil Itu ada Tiga Ada Tiga Ada 18 Ada 18 Biji Ini saya beli Tiga Terus Ini Kayak gini Ini Saya beli lagi Ini saya beli agak sedikit Banyak ya Kalau yang ini Ini Kita keluarin aja Teman-teman ya Terus Ini kan Ini saya beli Beberapa ya Untuk terus Sama Apalagi Ini Kayak permen-permen Begitu juga ya Teman-teman Ini untuk Anak-anak Terus Soalnya Keponakan Kutu juga Banyak ya Teman-teman Dan Saya Kayaknya Nggak kasih Keponakan Tentukan aja Juga ya Pasti Tetangga-tetangga Yang punya Anak juga Nanti Saya akan Kasih Terus Ini Terus Terus Sama Ini Kalau yang Besar-besar Begini Teman-teman Kayak yang Kalau yang Dibungkusan Seperti Kayak gini Teman-teman Ini Nanti Kayaknya Saya kasih Untuk Orang dewasanya Teman-teman Ini Saya kasih Nanti Untuk Para-para Ibu-ibunya Atau bapak-bapaknya Ya Ini Saya beli Tiga Nanti Kayaknya Kita harus Tambah lagi Teman-teman Jadi Seperti itu Isinya Tas itu Tadi Ini Coklat Kayaknya Kurang Kita Tambah lagi Tidak apa-apa Teman-teman Tahu nggak Kenapa Hanya Bawa oleh Allah Coklat Saja Ke Indonesia Jadi Ada ceritanya Juga Teman-teman Jadi Waktu Terakhir Kali Saya ke Indonesia Itu Saya Kan Bawain Keluarga Ku Saudara-saudara Ku Ada yang Saya bawain Baju Sepatu Tas Terus Yang Dapat Baju Itu Mereka Bilang Gini Tasnya Cantik Terus Yang Dapat Tas Bajunya Lucu Terus Yang Dapat Sepatu Aduh Kepengen Ini Kepengen Itu Dada Pada Begitu Teman-teman Kepengen Mendingan Saya kasih Sama Rata Semuanya Coklat Saja Soalnya Pikin Jengkel Teman-teman Kita Sudah Bawain Autonya Pas Sudah Dibagi Nanti Lucu Ya Jadi Dari Seperti Itu Bikin Ganas Mendingan Kita Kasih Semuanya Sama Rata Coklat Jadi Anak 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 Sama Orang Dewasa Semua Sama Teman-temannya Coklat Saja Yang Kita Kasih Nah Mumpung Sekarang Anak-anak Masih Pada Bobok Teman-teman Kita Langsung Aja Ke Gudang Bawah Tanah Teman-teman Soalnya Koper Kutu Di Gudang Bawah Tanah Teman-teman Kayaknya Nanti Untuk Ke Bulgarianya Itu Hanya Bawa Koper Kecil Aja Teman-teman Ya Cukup Hanya Segitu Aja Terus Nanti Yang Ke Indonesianya Saya Bawa Koper Yang Besar Satu Tidak Teman-teman Tidak Kuat Sampai Berdebu Teman-teman Bayangkan Astagfirullah Zim Sudah lama Tidak Berdebu Ya Allah Itu Kayaknya Gudangnya Nanti Harus Dibersihin Juga Teman-teman Harus Ditata-tata Ulang Lagi Gudangnya Soalnya Kita Kemarin Baru Baru Pindahan Bentar Teman-teman Capek Nek Turun Tangga Soalnya Apartemen Tidak Ada lift Tapi Sebenarnya Bangunannya Tidak Tidak Tinggi Amat Cuma Dua Gitu Ya Teman-teman Jadi Tapi Tidak Kuat Juga Naik Turun Tangga Udah Kita Langsung Aja Pakin Ya Kayaknya Ini Harus Beresin Dulu Dene Apa Kopernya Ya Berdebu Banget Ya Maklum Teman-teman Berdebu Begini Soalnya Terakhir Kali Ke Indonesia Tahun 2018 Pada Saat Kita Merayakan Resepsi Pernikah Kita Ya Teman-teman Dan Setelah Itu Saya Hamil Ya Dan Otomatis Kan Tidak Bisa Terbang Terus Ditambah Dengan Kedatangan Corona Morona Teman-teman Terus Sebenarnya Rencananya Kami Itu Kalau Si Marlon Sudah Umur Satu Tahun Yang Kemarin Kita Mau Ke Indonesia Tapi Eh Ternyata Corona Lebih Parah Makanya Terus Ada Ini Harus Karantina Inilah Karantina Itulah Bayar Itu Aduh Ya Pada Begitu Bendingan Sama Teman Bendingan Sama Suamiku Kita Buat Anak Kedua Anak Kedua Supaya Nanti Kalau Ke Indonesia Itu Sepaket Pulang Teman Teman Dan Alhamdulillah Dikasih Anak Celek Cowok Sepasang Dan Kami Sangat Senang Banget Ya Bahagia Punya Anak Ya Dan Ini Keluarga Indonesia Belum Pernah Anak Anak Sama Sekali Teman Teman Belum Pernah Jadi Kita Selama Hiburan Itu Hanya Ke Bulgaria Saja Kalau Keluarga Hanya Ke Bulgaria Saja Teman Teman Jadi Bitu Keluarga Indonesia Belum Penalian Anak Sama Sekau Penasaran Penasaran Anak Anak Apa Perjalanan Jauh Aduh Tapi Selama Kita Perjalanan Ke Bulgaria Pesawat 2 jam Setengah Itu Anak Anak Satu Sante 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 Aja Mereka Ya Teman Teman Tidak Rewel Mereka Tuh Yang Makan Terus Setelah Makan Ngantuk Mereka Jadi Bobo Tapi Ini Nggak Tau Ini Nih Kan Perjalanan Jauh Teman Teman Beda Kita Lihat Saja Nanti Dan Nanti 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 Bisa Perjalanan Ke Indonesia Juga Kalau Memang Saya Bisa Buat Video Teman Teman Jadi Sekarang Saya Mau Patin Pertama Tema Coklat Coklat Aja Dini Teman Teman Taruh Sini Aja Coklat Ini Jadi Semuanya Itu Nanti Satu Bagian Sini Coklat Semuanya Penuh Dengan Coklat Ya Biar Nanti Kalau Apa Kita Buka Buka Lagi Teman Teman Kurang Kita Beli Lagi Terus Nanti Misalnya Kalau Ada Subscriber Itu Yang Tahu Saya Di Indonesia Pas Pulang Ke Indonesia Teman Temannya Ketemu Saya Tidak Sengaja Nanti Saya Kasih Coklat Kalau Coklat Masih Ada Coklat Coklat Jerman Langsung Dikatakan Langsung Jerman Coklat Nanti Saya Kasih Teman Teman Kalau Memang Ada Yang Tahu Saya Tahu Channel Youtube Mamak Mayon Itu Mamak Mayon Aduh Mamak Mayon Bagaimana Kabar Misalnya Tidak Sengaja Ketemu Di Jalan Terus Coklat Masih Ada Ini Saya Janji Tapi Masih Teman 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 Terima Terima Gretong Kalau Masih Ada Yang Besar Yang Besar Ini Masih Ada Yang Kecil Gini Saya Asih Yang Apa Coklat Yang Masih Ada harus yang coklat besar kayak gini-gini ya teman-teman kan kalau kayak gini nggak ada di Indonesia ya ini mereka nih apa apa jual coklat-coklat yang bentuknya kelinci apa terus sama bentuknya telur begini itu pada saat apa Hari Raya Pasca di sini ya teman-teman dan kemarin itu masih ada maka saya bikin tiga lagi ini ini coklatnya semua sudah apa sudah pakin ke dalam sini ini dia coklat yang udah saya pakin ini masih ada bolong-bolong begini kayaknya harus kita beli lagi deh ya nih kayaknya kita harus betul-betul penuhin saja penuhin dengan coklat ya jadi semua anak dewasa semua dapat ke bagian coklat saja terus nanti sama subscriber ku kalau ada yang kenal saya ya pas ketemu di bandara nanti saya kasih teman-temannya saya kasih yang coklat yang paling besar ini nih nih paling besar atau tidak saya buka nih koper terus terserah aku mau ambil bagaimana selanjutnya kita ngepakin baju 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 atau bajunya bapaknya aja dulu ya teman-teman ini nanti saya tinggal tambahin coklat terus sama Oh ya teman-teman sama jam kukuk teman-teman orang tua kalau saya itu minta jam kukuk teman-teman dia bilang katanya hanya di jerman aja ada ya tidak tahu tuh benar atau tidak ya tapi kita belikan aja itu jamnya tuh kayak bentuk rumah ya terus nanti ada burung keluar terus nanti ada jam-jam tertentu gitu nanti burungnya keluar terus dia berbunyi kukuk 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 kayak gitu jadi coklat jam sama Oh ya sama apa alat renang ya seperti pembungkus kepala terus celana terus sama tas soalnya peponakan ku itu dia kemarin juara satu lomba renang di Jayapura di Papua ya teman-teman makanya saya mau belikan dia ya teman-teman supaya dia bersemangat lagi untuk latihan renang terus bisa lomba lomba-lomba itu bisa apa juara-juara juara tingkat provinsi juara tingkat nasional atau bahkan internasional amin makanya saya mau belikan dia sesuatu ya teman-teman tapi kalau keponakan-keponakan yang lain tuh sangat coklat saja tapi kalau keponakan yang ini karena dia berprestasi supaya dia juga semangat untuk latihan apa renangnya makanya saya mau kasih perlengkapan untuk renang ya teman-teman jadi coklat jam sama untuk keponakan Oke teman-teman jadi seperti ini aja video saya kali ini ya hari ini terima kasih teman-teman yang sudah temenin saya nge-packing barang-barang ya untuk ke Indonesia sama untuk ke Bulgaria ya teman-teman jadi terima kasih sekali lagi dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah mwah mwah